Ya ampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Anakku Kalian Pada kesempatan yang pertama kali ini Di semester Gasal Pada pelajaran Pendidikan Agama Islam Khususnya kelas 8 Kita akan Bicara tentang kontra belajar Pada semester ini Juga cakupan materi Pada tengah semester Yang mana di bab 1 Sampai bab 4 Nanti kita bicarakan Di dalam kontra belajar pada Kali ini Di bab 1 nanti cakupan materinya Tentang kitab Kitab Allah Mengenai pengertian dari Iman kepada kitab Allah Juga 4 Kitab Allah Beserta isi Kandungan isi dari 4 kitab Kitab Allah Juga Nanti yang terakhir di bab 1 ini Tentang hikmah Iman kepada kitab Allah Bab 2 Nanti kita bicarakan Mengenai sifat-sifat tercelak Menghindari minuman keras Judi juga Pertengkaran Di bab 2 ini Nanti kita bicara tentang Ilmu Tajwid Ilmu Tajwidnya Bacaan kol-kolah Kol-kolah Subro Subro Matung kol-kolah Kubro Dilanjut nanti bab 3 nya Tentang Kalau tadi bab 2 Tentang sifat-sifat tercelak Sekarang bab 3 Tentang sifat terpuji Yang kita bicarakan Jujur dan Adil Arti dari Jujur Pengertian dari Adil Dan juga Manfaat Untuk berbuat adil Dan berbuat Jujur Nanti Di tengah Semester Gazal ini Diakhiri dengan Bab 4 Bab 4 nya Tentang sholat Sunnah Baik itu sholat sunnah Berjamaah Maupun sholat sunnah Kunfarid Juga Macam-macam Sholat sunnah Juga nanti Di dalam Kita belajar Agama Islam Baik itu Kelas 7 Kelas 8 Dan kelas 9 Ada Tugas hafalan Hafalan untuk Kelas 7 Nanti dimulai Dari surat Anas Sampai Surat Hadukah Untuk kelas 8 Kita Nanti Mulai Aduha Sampai Surat Al-Aqla Sedangkan nanti Di kelas 9 Hafalannya Mulai dari Aktorik Sampai Surat Anabat Itu Untuk Kegiatan Hafalan Prakteknya Sedangkan Nanti dalam Penilaiannya Ada Tugas Juga ada Ulangan Harian Juga PTS Nanti Tengah semester Ada Penilaian juga Maupun Di akhir semester Pas Juga ada Untuk AKM Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti AKM Nya 78 Demikian Untuk Pembahasan kita Tentang Cakupan materi Juga Kutrak Belajar Pada Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh